Anda menyaksikan Bincang Jateng dan kali ini ada yang spesial karena Semarang menjadi pusat atau dilaksanakannya forum komunikasi tentang Smart City sebenarnya sudah sampai mana Smart City karena kita sering sekali beberapa tahun ini melihat atau juga mendengar tentang Smart City bergabung bersama saya kali ini ada Bapak Sohono Harso Sepangkat Bapak terima kasih waktunya dan juga sudah pasti ada Pak Wali Kota selamat datang Pak dan juga join with us today Terima kasih Terima kasih Kali ini ada konsep yang juga akan diajukan oleh teman-teman yang akan berkumpul di Semarang berkenan dengan Smart City saya ke Pak Harso dulu Bapak ini sudah tahun keempat ya kalau boleh dibilang, apa yang beda Pak? Yaitu saja bahwa mencerdaskan itu tidak bisa sekejap mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah amanah pendiri bangsa kita sejak tahun 1945 Nah sekarang ada kota terdas itu tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan kemudian transport, kesehatan dan sebagainya Nah perjalanan atau journey dari Smart City ini sudah cukup panjang karena orang menganggap Smart City itu hanya teknologi Sejatinya tidak Smart City itu adalah merupakan gerakan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga kita hidup lebih baik lebih efisien, lebih efektif dan bisa berhubungan dengan sesamanya itu lebih baik tidak hanya hoak, tidak ekstremis dan sebagainya Smart City mencoba memberikan solusi-solusi itu sehingga kita itu bisa hidup aman, nyaman, berkelanjutan Oke, salah satunya adalah bagaimana menyatukan komunitas warga, warga kota, warga desa Implementasinya gimana Pak? Implementasinya, itu kan sebetulnya kolaborasi antara pemerintah, swasta masyarakat kita gunakan istilah pendiri bangsa kita atau nenek moyang itu gotong royong co-creation co-creation itu merupakan satu disruption baru sehingga yang pemerintah tidak merasa pemerintah yang swasta tidak merasa swasta yang lain-lain tidak sehingga di dalam konteks sekarang ini ataupun kita sebut sebagai Smart City 4.0 co-creation akan kita masukkan di situ Smart City bukan hanya kota ditambah command center Smart City bukan kota ditambah aplikasi tetapi merupakan gabungan system of system dari pemerintah dari masyarakat industri sedemikian rupa sama-sama engagement kalau kata Pak Wali selalu buat Smart City harus bermanfaat kepada masyarakatnya Oke Pak, ini kan sebenarnya sudah lama diterapkan ya oleh Semarang juga bergerak bersama itu jalan dulu juga Bapak sudah mengusulkan sekarang posisi Semarang jadi gimana Pak kalau untuk Smart City sendiri sudah bisakah swasta dan pemerintahan bersatu? ya sekali lagi proses ya oke jadi gak bisa sih misalnya Labim kita buat Semarang jadi bagus, keren semuanya butuh proses dan kami harus mengucapkan terima kasih nih sama Prof Gono karena Belial selalu memberikan sebuah guidance memberikan masukan kepada kita konsep Smart City yang sebenarnya jadi Smart City saya setuju seperti Prof Gono bahwa ini bukan banyak-banyak aplikasi ini bukan kemudian berlomba-lomba punya situation room kemudian tapi hari ini kami berkomitmen dari tahun 2013 bahwa Smart City adalah sebuah program yang tidak bisa kemudian kita hindari ini bagian daripada keinginan bersama mewujudkan lingkungan wilayah kota Semarang menjadi lebih baik nah supaya lebih baik pasti harus sering memiliki semuanya masyarakatnya memiliki pemerintahnya pengusaha pewarta seperti Mas Anggi nah konsep bergerak bersama ini penting tapi harus kita urai satu persatu mana yang selama ini masyarakat gak suka sama kotanya kenapa oh pemerintahnya diajak bicara gak gak pernah bisa di respon oh ya ini kita buka sumbatannya kita buka berarti komunikasi transparasi terus nanti ada persoalan lagi kenapa investor gak mau masuk ke Semarang gimana ngurus izin lama nah kita buka lagi nah ini namanya bagian daripada smart city dan kita sedang membangkan itu terus oh ok it's quite interesting about what Mr. Mayor just said are we there yet about the smart city sir? i do i want are we there yet? ok i think smart city development is a process and i have to say that it takes time and the fact that Semarang has embarked on this since 2013 yes and up to now you have seen that that process is shaping up nicely and each year as they progress they add additional features to that so if i may add to say is any city there yet Semarang would be rated quite high in that list ok because they've gone through 5 years of development ok so it's quite quite but how can it be as a community 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 next time we will be back with the Bincang Jateng next time next time next time next time